Artinya undang-undang sejauh ini belum masuk ke arah ke sana, Kak? Belum, belum. Kalau cuti lahir kayaknya udah ya, Kak, ya? Walaupun lahir sedikit, tapi kalau cuti lahir ini baru saya dengar dari Kakak ini. Artinya ini penting ya, Kak, ya? Penting, penting banget. Diperjuangkan ya, Kak, ya? Penting banget karena pekerja kita itu 90% perempuan. Oh. 90% perempuan. Khususnya di Banten ini lebih banyak perempuan. Jadi memang isu-isu perempuan itu yang harus kita tonjolkan ke pemerintah. Itu perjuangan daripada buruh. Itu yang harus... Oh, luar biasa. Saya pasti menawarkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Banten, membuka lapangan kerjaan. Ya. Membuka lapangan kerjaan seluas-luasnya. Artinya kami akan mendorong. Mendorong pemerintah membuat perda atau pergub. Pergub agar tidak terjadi lagi orda orang-orang dalam dan pencaloan di Banten ini. Karena itu memang harus dihapus. Itu harus dihapus. Karena itu benar-benar merugikan masyarakat. Sementara dia harus bekerja, dia harus bayar. Seperti itu. Salat Partai Buruh tidak akan seperti itu. Kami tetap dikomitmen. Artinya kami tidak bisa melangkat janji kami. Karena notabene-nya kami ini buruh. Buruh. Asalnya kami dari buruh, kami pun sekarang buruh. Dan kami pun nanti saat duduk di DPRE, kami tetap memperjuangkan buruh. Karena biar bagaimanapun suara buruh itu ya suara rakyat. Oke, sekarang saya sederhanakan. Untuk saat ini hanya pergerakan saja aktifis. Ketika tengah malam, ada buruh yang menelpon BPS kami tidak di sini. Kakak turun. Saya turun. Wow, luar biasa. Tidak ada kamar. Mami Dora tidak ada kamar. Saya sudah dari pagi. Saya turun. Oke. Mami Dora, keluarga saya sakit, tabrakan. Dia harus bayar 20 juta. Saya turun. Jadi tidak ada yang bayar. Karena sudah jelas BPJS itu tidak dipungut biaya. Karena kita belum sakit, sudah bayar. Kawan-kawan seluruh masyarakat Banten, luruskan niatnya. Oke. Tanggal 14 Februari 2024, silakan datang ke TPS. Ambil kartu warna kuning, lihat RI, Partai Buruh, Coblos nomor 2, Theodora Gultom, SAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lugas TV. Dimanapun Anda berada. Salam Nusantara. Kembali lagi dalam podcast program Sidak seputar informasi dunia politik tentunya di Lugas TV. Kali ini narasumber kita, politisi kaum hawa, perempuan. Yaitu dari Partai Buruh, tentunya nomor urut 6, di kontentasi politik nanti di 2024. Beliau dari Dapil 2, Banten, meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Celegon. Yaitu, saya manggil kakak lebih enak nih. Kakak Tidora Gultom, SPD MSI. Selamat sore kak. Selamat sore. Oke. Tema kita yaitu mengintip sosok politisi perempuan Tidora Gultom. Melangkah menuju Senayan. Karena waktu berjalan terus, kita akan kupas. Seperti nama media kita Lugas, kita akan tanya-tanya. Kalau berbicara buruh tentunya terkait tenaga kerja. Ya kan? Sejauh apa aspirasi daripada pergerakan ini nanti ya. Oke kak. Waktu berjalan terus kak. Silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Hai, selamat sore. Salam sejahtera buat masyarakat Indonesia kepada Lugas TV. Di mana pun berada, di seluruh Indonesia. Salam jumpa kembali di Lugas TV. Terima kasih untuk abang Sinaga yang telah mengundang saya hadir di Lugas TV ini. Oke. Kak, kita santai ya kak. Kakak saya lihat di, kita cari di Google-Google itu cukup, vokal nih, tentang perjuangan buruh nih ya. Kebetulan kakak mau menuju Senayan kak. Karena menuju Senayan itu banyak liku-liku kak. Tentunya saat, dalam kesempatan ini di podcast ini, sahabat Lugas TV ingin tahu kak, sejauh apa si profil kakak untuk saat ini kak. Silahkan kak. Profil. Nama saya Theodora Gultom, SAP. Tempat tanggal lahir, Medan 31 Januari 1972. Pekerjaan saya, bekerja di PT Nekomas Gemilang. Pada saat ini, sebagai pengurus serikat pekerja, di tingkat DPP, pusat. Oh. Oh, di pusat. Status menikah, agama Kristen. Saya bekerja di Nekomas sudah 31 tahun. 31 tahun? 31 tahun. Mulai Nekomas proyek, saya sudah ada di sana. Oke, artinya, pabrik Nekomas itu tidak asing lagi di Kabupaten Serang ya, di Banten umumnya. Karena tenaga kerja yang dibutuhkan, bisa puluhan ribu ya kak ya. Oke kak, luar biasa ini kak. Perjuangan kak. Kak, bisa diceritakan, apa yang melatar belakang kakak untuk terjun ke politik ini kak? Yang melatarin belakang saya terjun ke dua politik ini adalah saya sebagai aktivis buru, buru ingin berjuang untuk merubah. Artinya, dengan adanya partai buru ini, saya hadir, optimis, untuk memperjuangkan pekerja dan buru dalam parlemen sesungguhnya. Seperti itu. Dan agar bisa membawa aspirasi kawan-kawan, perjuangan buru, terkait kebijakan-kebijakan yang akan dilontarkan oleh pemerintah untuk bisa ke masyarakat, khususnya ke pekerja atau buru. Poinnya memperjuangkan buru. Buru itu bukan bicara hanya di buru pabrik ya kak. Melayan juga ya kak ya. Tani, oke luar biasa. Oke, berangkat dari aktivis, Saat ini juga di organisasi FPN ya kak ya. Posisinya sangat bagus. Di pusat ya, DPP ya kak ya. Oke kak. Lalu apa visi dan misi kakak yang akan bawa nanti kak ke janji politik yang bisa didengarkan oleh masyarakat luas, khususnya Dapil Bawabanten ini kak? Siap. Yang pertama, misi dari partai buru itu, mengwujudkan negara sejahtera. Negara sejahtera? Artinya saat ini belum sejahtera dong kak? Belum. Oke. Belum. Oke, lanjut kak, apa lagi kak? Untuk saya pribadi, visi dan misi saya adalah untuk visi dan misi saya itu untuk mensejahterakan masyarakat pekerja, khususnya dalam jaminan semesta sepanjang hayat. Oke. Ini yang selalu kami gaungkan dari SPN. Nah, saat nanti saya hadir di MPR, ini bisa goal. Oke. Ini bisa goal. Karena setiap masyarakat Indonesia itu berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Iya. Dan jaminan ini juga terkaitnya dengan jaminan sosial, terkait dengan mendapatkan cuti haid, mendapatkan cuti melahirkan, cuti keguguran yang dirasakan oleh pekerjaan dan keluarganya. Artinya undang-undang sejauh ini belum masuk ke arah ke sana, Kak? Belum, belum. Kalau cuti lahir kayaknya udah ya, Kak, ya? Cucu lahir sedikit. Tapi kalau cuti haid ini baru saya dengar dari Kakak ini. Artinya ini penting ya, Kak, ya? Ini penting banget. Diperjuangkan ya, Kak, ya? Penting banget karena pekerja kita itu 90% perempuan. Oh. 90% perempuan. Khususnya di Banten ini lebih banyak perempuan. Jadi memang isu-isu perempuan itu yang harus kita tonjolkan ke pemerintah. Itu perjuangan daripada buruh. Itu yang harus. Oh, luar biasa. Sahabat Lugas TV Berangkat dari aktivis adanya pesta demokrasi masuk ke partai buruh tentunya sinkron nih, ya, kan? Memperjuangkan aspirasi buruh tentunya. Mesejahterakan buruh. Ya, meningkatkan kesejahteraan. Bagi mereka, tanda kutip partai buruh belum, negara ini belum sejahtera. Kalau sejahtera sepertinya nggak ada angka kemiskinan, pengangguran, segala macam. Oke, kak. Maju sebagai caleg dari kaum hawa. Saya mau tanya dulu, kakak. Politisi perempuan yang kakak kagumi untuk saat ini kira-kira ada nggak, kak? Politis yang saya kagumi ini adalah ketua DPD saya. Oke. Intan Indra Dewi. Wow. Satu-satunya perempuan DPD SPN Provinsi Banten. Oke. Dia sebagai ketua DPD Provinsi Banten. Dari sisi mana kakak melihat, mengagumi daripada Ibu Indri ini? Orangnya pintar. Siap. Udah go internasional. Go internasional. Konsep-konsepnya bagus. Bersih? Bersih. 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 Masih muda lagi. Cantik lagi. Kalau perempuan tentunya nanti, kak. Oke. Menarik ini, kak. Kita relax ya, kak. Oke. Selamat tinggal, kak. Menjadi kader Partai Buruh yang akan maju di Pilek di tanggal 14 Februari 2004 dari DAPIL 2. Tentunya sudah melakukan sosialisasi dong, kak. Apa yang kakak lihat kekurangan di wilayah DAPIL 2 ini, kak? Khusususnya problem pengangguran kali, kak ya. Silahkan, kak. Siap. Yang kami lihat dari Serikat Pekerja dengan adanya pengangguran ini bahwa memang Banten ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang relokasi ke daerah-daerah yang mendapatkan gajinya rendah. Karena upah tidak sebanding dengan yang didapatkan di sini. Makanya banyak terjadi PHK dan banyaknya terjadi pengangguran di Banten ini. Maksudnya korbannya masyarakat. 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 Itu sudah pasti masyarakat menjadi korban. Jadi, itu terkait isu tentang pengangguran, kak ya. Artinya, yang bisa kakak tawarkan nanti ke DAPIL 2 ini kalau di bidang pendidikan seperti apa, kak? Kalau tidak ada SDM kuat, kan, tentunya, kak. Gimana mau dipekerjakan SDM-nya juga rendah, gitu. Dari Partai Buru seperti apa melihat ini, kak? Dari Partai Buru pasti kita akan tetap mendorong pemerintah dalam artinya dari Dinas Pendidikan. Mana tanggung jawab? Karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintah. Bukan saja tanggung jawab kami sebagai Serikat Partai Buru. Hanya mendorong? Hanya mendorong. Mendorong pemerintah. Bahwa pendidikan itu yang paling utama? Betul. Karena itu pengaruh dia akan melakukan pekerjaannya nanti di setiap pabrik. Oke, luar biasa. Ini sedikit, nih, kak. Tidak rahasia umum lagi, nih, kak. Sulitnya bekerja di negara ini, khususnya di Banten, nih, kak. Istilahnya ada orang dalam, kak. Tentunya kakak mengalami, dong, selaku pergerakan aktivis, ya, kan. Ketika memperjuangkan, tiba-tiba tidak diterima oleh pihak perusahaan karena ada orang dalam. Kita lihat si A, si B masuk karena orang dalam. Apa, nih, pergerakan, apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat ini, kak? Ketika kakak nanti duduk di Dewan, nih. Silahkan, kak. Saya pasti menawarkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Banten, membuka lapangan kerjaan. Ya. Membuka lapangan kerjaan seluas-luasnya. Artinya kami akan mendorong. Mendorong pemerintah membuat perdah atau pergub. Pergub agar tidak terjadi lagi order orang-orang dalam dan pencaluan di Banten ini. Karena itu memang harus dihapus. Itu harus dihapus. Karena itu benar-benar merugikan masyarakat. Sementara dia harus bekerja, dia harus bayar. Seperti itu. Jadi ada istilah gini, kak? Ngapain anak saya sekolah orang dekat aja sama LSM? Itu masuk kok? Gimana, nih, kak? Untuk hal ini kan artinya pendidikan itu nggak dibutuhkan lagi ke depannya. Istilah-istilah seperti ini. Dari Partai Buru, nih, kak? Apa nih upaya yang ditawarkan ke masyarakat lu, sih, kak? Upayanya ya saya harus bisa di MPR supaya bisa mendobrak pemerintah dalam hal ini. Tentang orang dalam? Tentang orang dalam. Karena memang ini sangat menyakitkan. Saya sendiri juga tidak terima dengan adanya seperti ini. Mungkin kakak banyak melihat korban-korban juga, ya? Betul, banyak melihat korban seperti ini. Tidak bisa dibiarkan ini. Makanya masyarakat Banten, ayo kita berjuang bersama bagaimana untuk memberantas order-order atau penjaluan-penjaluan seperti ini, gitu. Oke, apalagi di Kabupaten Serang, ini kak, mohon diklarifikasi. Kakak, kan konsen di pergerakan buru. Di Kabupaten Serang itu ada istilahnya harus ada rekomendasi kepala desa. Kalau di Undang-Undang Tindakan Kerja, enggak ada itu, kak. Kan gitu, kan? Makanya dengan kami mendorong pemerintah membuat peraturan daerah, peraturan gubernur, jadi penerimaan karangan itu satu pintu. Satu pintu. Satu pintu. Tidak lagi melalui... Sesuai dengan skill. Betul. Tidak lagi melalui orang dalam, tidak lagi melalui orang apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, satu pintu. Dan di saat kita ada nanti di Parlemen, ini tetap harus kita hawasin. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Ini harus. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Harus kita kontrol terus. Oke. Kita kontrol terus. Bade pasti berlalu. Bade pasti berlalu. Masyarakat banteng. Masyarakat ini kan dianggap masyarakat sebagian itu badai. Betul. Ketika Parti Buruh ada di Senayan, tentunya hal ini mudah-mudahan bisa terbuka. Betul. Satu pintu. Siap. Wah, luar biasa. Sahabat Lugas TV. Oke. Ini terkait Pilpres ini. Siap. Ketua Umum Parti Buruh Bapak Syed Iqbal mengatakan tidak akan memilih dan memberikan dukungan kepada semua pasangan yang saat ini, Capres, dalam pemilihan presiden. Dari sosok kakak, Tidoro Gultom, silakan memberikan pendapatnya, kak. Apakah setuju dengan Ketua Umum atau seperti apa, kak? Ya, sah-sah aja Presiden Partai Buruh mengatakan demikian. Sah-sah aja. Karena memang kami tidak memilih Capres atau Wapres di salah, di tiga Capres ini. Tidak. Kami hanya fokus untuk Partai Buruh. Bagaimana Partai Buruh bisa mendapatkan suara dan kami caleg-caleg dari Serikat itu bisa menang. Nah, artinya tidak mendukung tiga calon, tapi ketiga di tanggal 14 si TPS pasti nusuk juga, kan Pak? Itu hati nurani. Iya, itu kembali ke masyarakat. Masyarakat. Kembali ke masyarakat. Dia mau pilih siapa yang terbaik buat dia. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, kak. Janji politik apa yang bisa diharapkan masyarakat jika kakak duduk di Senayan? Di mana pengalaman jika sudah duduk, kak, terkesan itu lupa, kak, akan janji-janji. Dan hal ini juga sudah hal tidak rahasia umum, kak. Siap. Sosok kakak Tidoro Gultom. Apa yang diharapkan oleh masyarakat nanti, kak? Pemilih kakak yang akan mendukung kakak? Siap. Masyarakat tetap akan saya tangkul. Masyarakat tetap akan saya bantu. Artinya, saya tidak akan meninggalkan mereka. Saya tidak akan meninggalkan mereka biar bagaimana menupun saya akan selalu hadir dalam mereka. Selalu hadir dalam mereka. Karena memang kami dari partai buru, khususnya para serikat-serikat ini, kami sudah melakukan pekerjaan. Kami sudah melakukan program-program, hak-hak yang harus dimiliki oleh para pekerja, itu kami sudah lakukan. Dan kami pun sudah berjuang setiap tahun terkait dengan upah yang dirasakan oleh para pekerja, keluarganya dan masyarakat. Keluarganya ya, dan masyarakatnya. Dan kami sudah bekerja dalam arti apa? Di saat masyarakat, anggota masyarakat tidak mempunyai BPJS untuk melahirkan, kami turun. Mami Dora, Ibu Dora, kami mau melahirkan. Oh, ini saat ini sedang dilakukan? Sudah, kita partai buru sudah melakukan. Ketika duduk nanti, gimana, tambah galak lagi? Tambah galak lagi. Tambah galak lagi. Oke, silakan masyarakat mengatakan, ah, itu caleg yang lain. Kalau kami dari caleg partai buru, tidak akan seperti itu. Kami tetap di komitmen. Artinya, kami tidak bisa melanggar janji kami, karena notabene-nya kami ini buru. Buru. Asalnya kami dari buru, kami pun sekarang buru, dan kami pun nanti saat duduk, di DPRE, kami tetap memperjuangkan buru. Karena biar bagaimanapun, suara buru itu ya suara rakyat. Oke, sekarang saya sederhanakan. Untuk saat ini hanya pergerakan saja, aktivis. Ketika tengah malam, ada buru yang menelpon BBS kami, tidak ini, kakak turun. Saya turun. Wow, luar biasa. Tidak ada kamar. Mami Dora, tidak ada kamar. Saya sudah dari pagi. Saya turun. Oke. Mami Dora, keluarga saya, sakit, tabrakan. Dia harus bayar 20 juta. saya turun. Jadi tidak ada yang bayar. Karena sudah jelas, BPJS itu tidak dipungut biaya. Karena kita belum sakit, sudah bayar. Wow, luar biasa. Kita sakit, sudah bayar. Mana kontribusi, mana kebalikan daripada rumah sakit terhadap kami, anggota-anggota kami di saat dia sakit. Jangan kau tanya. BPJS atau umum. Tidak usah kau tanya. Keburu mati orang nanti. Layanin dulu. Nanti ada proses-proses berikutnya. Itu lengkap. Jadi partai BIRTU sudah jelas, kita sudah melakukan. Bukan karena kita calik baru, kita melakukan. Tidak. Kami ini pelaku dan korban. Sudah melakukan. Wow, luar biasa. Oh, luar biasa. Ya, kami yang melakukan. Sahabat Lugas TV, saya percaya nih. Di podcast ini aja, dengan garangnya, saya mau diterat juga ini. Oke. Semangat berjuang ya, Kak. Ya, siap. Oke. Sahabat Lugas TV, di studio kita juga ada pengurus daripada SPN ya. Boleh dihidupin mitnya, Abang? Oke. Boleh Abang perkenalkan diri. Tari bincang-bincang saya dengan kakak Cedora ini, tentunya Abang melihat sosok Cedora. Pertanyaan saya pertama, seperti apa Abang melihat sosok daripada Cedora Gultum? Silahkan, Bang. Memperkenalkan diri dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Imam Baikuti. Kebetulan saya, seorang PT SPK, 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 Kota Cedora. Dan saya juga menggapkan sebenarnya Wakil Ketua PT dan PT SPK, 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 Kota Cedora. Jadi, ketika saya dan kawan-kawan Pakai Bulu dan interaksi dengan Ibu Dora, kami menggunakan juga anak kebetulan seperti yang saya sampaikan dan maksudnya di apa namanya Pakai Bulu Dora. Nanti kita Ibu Dora karena tadi penghargaan khusus buat ini. Jadi, orang seperti TV ini TV Lugas jadi saya berhubung-hubung dengan semangatnya dan seperti yang dikatakan tadi, kita ada jam S1. Itu seperti yang dikatakan bahwa ketika ada anggota kita yang tidak mendapatkan aman, nah itu ada jam S1. saudara sesuahunya diatur, dilakukan di apa namanya di follow-up sama kawan-kawan yang ada di Dora. Sementara itu yang saya bisa sampaikan untuk Ibu Dora. Oke, mungkin Bang tambahan dengan melangkahnya saya panggil kembali nih Ibu Dora ya kan? Dengan melangkahnya Ibu Dora ke Senayan dari teman-teman buruk seperti apa bantuan dan dukungannya Bang? Jadi kebetulan dia tadi mau pesanian saya di DPR Kondisi dan Gapil 1 Kompasaran dan kebetulan ini adalah DPR Kompasaran Gapil 2 Kompasaran jadi kita saling support dari bawah ke atas sehingga suara kita yaitu adalah suara Kompasaran artinya Abang Iman maju maju juga oh luar biasa boleh disertifikan dari Partai Buru tentunya Bang dari untuk ke provinsi provinsi nomor urut nomor urut sekalian aja Bang dipromosikan nih kepada saya lagi dari Gapil Sabu Bandar untuk provinsi Bandar kebetulan saya itu S.O. Kota Selang jadi perwakilan dari S.P.K. S.C. Kota Selang Oke oke sebenarnya bisa memperkenalkan diri Bang baik selamat selamat sore saya Amat Kavita Dapi dari unsur jaringan rakyat Simpota yang hari ini mendapatkan mandat dari Partai Buru untuk maju jadi tahun legislatif ditampil dua kota serang nomor urut 4 Oke Sedikit Oke Ibu Dora lebih menarik karena saya mengikuti Ibu Dora sebelum nanti terakhir Undang-Undang Cipta Kerja tentunya musuh daripada Buru karena Presiden Buru juga mengatakan Mbak Sa'iqbal kalau tidak salah pernah saya nonton itu saya lihat ininya akan menghapus Undang-Undang Cipta Kerja tentunya pengalaman Ibu Dora di Banten ini terkait pasal-pasal yang tentang Undang Cipta Kerja ini bentuk apa perjuangan Ibu Dora nanti apakah selaras dengan Presiden Buru sudah pasti sudah pasti selaras karena kita kan dari atas ke bawah tadi itu tentunya diharapkan masyarakat apa ini nanti perjuangan perjuangan itu ya kita harus bisa memperjuangkan upah terutama karena dari Banten Buru ini upah akan diturunkan jaminan-jaminan pun akan diturunkan makanya kenapa kita hapuskan supaya apa yang menjadi hak-hak buruk itu benar-benar kita terima dengan baik seperti itu Ibu Dora tadi saya baru tahu bahwa perjuangan nanti yaitu Cuti Haid tentunya ada sebagian kaum Hawa yang ketika Haid itu mengalami sakit ada sebagian begitu bahkan bisa berapa hari tentunya perjuangan ini sungguh berat mudah-mudahan nanti Ibu Dora dengan tim bisa memperjuangkan Cuti buat kaum Hawa perempuan terima kasih untuk yang terakhir tentunya di tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu kalau tidak salah dari kesempatan ini Ibu Dora bisa sampaikan kepada Dapil 2 Banten Kabupaten Serang Kota Serang dan Kota Celegon bagaimana caranya datang ke TPS lihat seperti apa karena gambar tidak ada dilihat karena dipoto juga Ibu Dora tidak muat di kertas seperti apa caranya silahkan Ibu siap kawan-kawan seluruh masyarakat Banten luruskan niatnya tanggal 14 Februari 2024 silahkan datang ke TPS ambil kartu warna kuning lihat RI Partai Buruh Coblos nomor 2 Theodora Gultom SAP oke saya senderhanakan nomor 2 ya nomor 2 partainya A6 nomor 6 oke oke luar biasa terima kasih Ibu Dora atas luar biasa cukup lugas benda-benda tipis mungkin klasik statement silahkan Ibu Dora oke terima kasih untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia khususnya di Banten dan terima kasih kepada Bang Lugas TV yang sudah mengundang saya di sini ingat kawan-kawan satukan niatnya bahwa seyakin-yakinnya bahwa Partai Buruh selangkah lagi menang mari kita bersatu berjuang untuk Partai Buruh kita akan satukan hati untuk Partai Buruh dengan memilih Partai Buruh bangsa Indonesia akan sejahtera Partai Buruh kelas pekerja Partai Buruh negara sejahtera Partai Buruh menang 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 Partai Buruh nomor 6 oke dan tentunya no politik uang siap itu no politik no politik uang ya jangan politik uang oke demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan dengan tegas narasumber kita ini Ibu Ibu Tidora Gultom dengan begitu karena pergerakannya di pergerakan aktivis tentunya di perjuangan buruh mudah-mudahan kita berharap niat dan keinginan daripada Ibu Tidora Gultom ini untuk melangkah maju ke Senayan tercapai dan hasilnya kita tunggu bersama tadi janjinya karena jejak digital gak bisa dihilangkan ketika Ibu Dora nanti tengah malam ditelepon tidak bisa datang karena ada persoalan di lapangan hubungi Lugas TV nanti Lugas TV akan memposting kembali janji-janji beliau terima kasih kita sampaikan kepada Pak Blakon untuk Intisari ya baik terima kasih Bang Badia Sinaga sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini semoga semua menjadi inspirasi dan pencerahan untuk kita semua di sini Pak Blakon menangkap berapa benang merah kaum hawa yang menceburkan dirinya sebagai aktivis buruh ordal dalam kurung orang dalam sangat merugikan kaum buruh dan masyarakat tak pernah ada produksi tanpa adanya buruh sebesar apapun investasinya dan yang terakhir kaum buruh dalam mencari keadilan orasi jalanan sering didengungkan kerasnya suara speaker kadang hanya didengar dan didengar saja mungkin kini waktunya Keodora Gultom akan dengungkan suaranya di gedung Parlemen Senayan dengan partai buruhnya sampai jumpa di sesi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih